Kronologi kecelakaan maut Bas Surya Bali di Pati sebabkan 6 orang meninggal dunia, hantam 2 truk tronton. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang, tepatnya di Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Senin 23 September 2024 sekira pukul 2.30. Bas Surya Bali berpelat nomor DK7207 AC menabrak truk Fuso Mitsubishi P9339 OB dan truk Trompton L8899 Uki. Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Pati, akibat peristiwa ini terdapat 6 korban meninggal dunia dan 6 luka-luka. Melansir Tribun Jateng, Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Aspauri, mengonfirmasi bahwa kecelakaan lalu lintas di Pantura Pati Rembang, Batangan, tersebut memang mengakibatkan sejumlah korban meninggal dunia. Kejadiannya pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Ada bas dari arah Surabaya, lalu berlawanan arah ada 2 truk beriringan. Di TKP, bas oleng ke kanan, kemungkinan karena sopir mengantuk. Cuaca juga hujan, jalan licin. Kalau penerangan di sini memadai, juga ada lampu peringatan untuk berhati-hati. Sopir karena mengantuk oleng ke arah kanan, kata Asfauri. Bas Surya Bali itu lalu menabrak bat truk Trompton di depannya P9339 OB, kemudian oleng dan menghantam kembali truk di belakangnya L8899 Uki. Tabrakan ini terjadi di jalur Pantura Pati Rembang sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Bas Surya Bali ini diketahui tengah membawa 28 penumpang. Sementara itu, sopir truk yang selamat dari kejadian itu, Yogi, mengatakan, ia mulanya melaju dari arah barat ke timur atau dari pati ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ya, gitu ya. Itu mas, bisnya tadi dari Surabaya. Mau ke arah Jepara, Kudus. Bis 2 tadi mas, bisnya dari Bali. Mau nyalip, kayak apa ya, kayak balapan gitu loh mas. Uyak-uyaan gitu loh. Mau nyalip. Dari depan kelihatan ada saya. Balik ke kiri lagi. Balik ke kiri, bisnya bis kedua ini, langsung ngambil kanan. Kena bak saya. Terus kena bak saya. Terus saya nggak tahu kalau di belakang ini ada trailer. Nyantap itu tadi, bis tadi. Sebelum terjadinya kecelakaan maut itu, dia sempat melihat dua bas yang melaju dari arah Surabaya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka saling menyalip, kayak kejar-kejaran, ujarnya, Minggu. Menurut Yogi, bas pertama hendak menyalip, tapi batal karena di depannya sedang melaju truk yang dikemudikan Yogi. Tapi bas kedua tiba-tiba langsung ambil kanan, nabrak bak truk saya, terus saya tidak tahu, di belakang ternyata ada trailer, tabrakan lagi, ucapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.